mahuwa hukmu dam apa yang terkait dengan hukum darah alladhi yabqaw fil uruk yang tersisa di urat-urat dan juga tersisa di daging apa hukumnya baik bapak ibu ittafakul ulama para ulama sudah menyebutkan ala anaddam haram bahwasanya darah itu adalah haram dan najis tidak boleh dimakan tidak boleh dimanfaatkan tapi Allah berfirman waqayyadahu fil an'am dan disini harus dikaitkan dengan surat al-an'am darah yang mengalir artinya kalau darah itu sudah dialirkan sudah disembeli mengalir wesoramili lalu kemudian dimasak ada yang tersisa di urat-urat ada yang tersisa di daging maka itu tidak termasuk yang diharamkan karena yang diharamkan adalah damam masfuhan darah yang mengalir bukan darah yang tersisa sehingga ketika ada darah yang tersisa maka itu tidak masuk hitungan karena ayatnya menyebut daman masfuhan sebagaimana Aisyah mengatakan jika Allah SWT tidak berfirman darah yang mengalir ini saya banyak manusia itu yang dia akan kesulitan atas apa yang ada di urat-urat maka orang menjadi mudah karena Allah berfirman darah yang mengalir maka ketika kita nyembeli ayam lalu kemudian masih ada sisa-sisa darah yang kemudian membeku yang tidak mengalir maka itu statusnya tidak haram karena yang haram adalah darah yang mengalir ditadai, dimangsak kalau yang sudah dialirkan wes oramili, wes hitos kok ternyata nanti ketika dagingnya dimasak atau ayamnya digoreng masih menyisakan hitam-hitam nah itu tidak haram karena tidak mengalir selamat menikmati